Tribuner Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan wisuda bagi 720 wisudawan, yaitu pada Kamis 27 Juni 2024. Padahal wisuda tersebut digelar di Gedung Auditorium UNG Jalan Panggeran Hidayat, Kelurahan Lilo, Kecomotan Kota Selatan Kota Gorontalo. Sebanyak 720 wisudawan yang terdiri dari 13 wisudawan terbaik, perwakilan fakultas 263 wisudawan dengan predikat pujian, dan 444 wisudawan, yaitu dengan predikat sangat memuaskan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Perailah Karawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, dan bagi tribuners dimanapun Anda berada, kemarin ada salah satu universitas di Gorontalo yang melaksanakan prosesi wisuda. Ada 720 wisudawan, Universitas Negeri Gorontalo atau UNG, menjalani wisuda pada periode Juni 2024. Wisuda ini digelar di salah satu gedung Auditorium yang berada di kampus tersebut, di Jalan Panggeran Hidayat, Kelurahan Lilo, Kecomotan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan sebanyak 700 wisudawan ini terdiri dari 13 wisudawan terbaik perwakilan fakultas, 263 wisudawan dengan predikat pujian ataupun kumlaut, dan 444 wisudawan dengan predikat sangat memuaskan. Pantauan dari Tribun Gorontalo juga terlihat wisudawan tengah hanyut dalam pembacaan nama-nama wisudawan untuk pemindahan tali toga dan penyerahan ijasa yang dilakukan oleh Rektor UNG, yakni Edward Warlock. Para orang tua pun ada yang berada di lantai 1, tepat di bagian belakang wisudawan, dan ada juga di bagian di lantai 2, tengah menyaksikan anak-anaknya yang berhasil menyelesaikan pendidikan di kampus peradaban tersebut. Terkecuali juga di luar gedung Auditorium, masih banyak orang tua dan keluarga yang sementara menunggu prosesi wisuda tersebut. Selesai. Terlihat juga penjual buket bunga yang bertaburan di sekitaran tempat wisuda. Edward Warlock, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam sambutannya turut mengapresiasi atas wisuda bagi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Edward berharap para wisudawan dapat menyongsong masa depan mereka dengan lebih baik lagi di masa depan. Dan itulah harapkan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.